Baik, kembali lagi di channel KewiStory, bagaimana teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya, mari kita simak informasi sebagai berikut. Pendataan non-ASM 2022, honorer wajib penuhi 7 dokumen ini sebelum 30 September 2022. Baik, kembali lagi di channel KewiStory, mari kita simak info update seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website ayobendung.com. Informasinya yaitu, pendataan non-ASM 2022, honorer wajib penuhi 7 dokumen ini sebelum 30 September 2022. Simak informasinya baik-baik. Tenaga honorer wajib mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pendataan non-ASM 2022. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menentukan jadwal batas akhir pendataan non-ASM tersebut hingga 31 Oktober 2022. Walaupun begitu, tanggal 30 September 2022 menjadi batas pendaftaran non-ASM dan pihak instansi diminta untuk melakukan finalisasi. Ketentuan pendataan non-ASM 2022 berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Burekrasi No. B-1511-M.SN.01.00-2022 tanggal 22 Juli 2022. Tenaga honorer perlu memahami mengenai ketentuan, skema hingga dokumen yang perlu disiapkan dalam pendataan non-ASM 2022. Badan Kepegawaian Negara BKN mulai melaksanakan pendataan non-ASM di lingkup instansi pemerintah dan instansi daerah melalui portal HTTPS.2.2 pendataan-strip-non-ASM.bkn.co.id Humas BKN Suharmen menjelaskan skema pendataan terbagi menjadi prafinalisasi di mana masing-masing admin atau operator instansi dapat mendaftarkan tenaga non-ASM sesuai ketentuan yang ditetapkan dan mengumumkannya melalui kanal informasi instansi. Setelah didaftarkan instansi maka tenaga non-ASM yang masuk dalam pendataan non-ASM dapat membuat akun di portal tersebut. Silahkan melakukan pengecekan terhadap data yang di-input dan dilengkapi oleh tenaga non-ASM ujarnya. Pada tahap finalisasi yang berlangsung pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASM dan menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak atau SPTCM sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASM pada kanal informasinya. Terakhir, Suharman mengatakan maksud dari pendataan non-ASM ini agar pemerintah bisa melakukan pemetaan terhadap kondisi tenaga non-ASM. Sehingga, jika sudah dilakukan pemetaan, maka pemerintah bisa menyusun strategi kebijakan untuk mekanisme penyelesaian dan pengawasannya seperti apa. Diharapkan dengan pemetaan ini akan muncul kesamaan persepsi, percepatan proses mapping, menyiapkan kebijakan, menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASM, serta membangun komunikasi yang positif kepada tenaga non-ASM terkait penyelesaian tenaga non-ASM tutupnya. Selanjutnya, dilancir dari laman resmi HTTPS.2-2 pendataan strip non-ASM.pkn.co.id. Ada pun tujuh dokumen yang perlu disiapkan pada proses pendataan non-ASM 2022. Nah, diantaranya dokumen pendataan non-ASM 2022, yang pertama, KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang kedua, Kartu Keluarga atau KK, IGAI Jasa, 4 pasfoto, yang kelima, Suafoto atau Selfie, yang keenam, Surat Keputusan SK atau Jabatan, Diju Bukti Pembayaran Gaji Setelah persyaratan sudah lengkap, tenaga honorer dapat membuat akun pendataan tenaga non-ASM melalui cara berikut. Cara buat akun Pertama, buka akses link HTTPS.2 pendataan non-ASM.pkn.co.id Untuk membuat akun, pastikan data sudah didaftarkan oleh admin instansi masing-masing dalam aplikasi pendataan non-ASM. Pada laman utama yang terbuka, klik buka akun, lalu isi data yang diminta pada langkah 1, pengecekan identitas. Jika sudah klik lanjutkan, data ini untuk melihat apakah honorer sudah didaftarkan oleh admin instansi atau belum. Apabila honorer sudah didaftarkan, maka akan muncul tampilan halaman langkah 2. Lengkapi data, jika ternyata data belum didaftarkan, maka akan muncul notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin notifikasi. Jika sudah berhasil masuk ke langkah 2, segera isi data-data yang diminta dalam kolom, pastikan mengisi data dengan benar sesuai yang diperintahkan. Jika data sudah terisi dan sudah mengunggah file, isi kode capca dan tekan lanjutkan. Selanjutnya, cek ulang data. Jika sudah benar, semua dapat menekan tombol proses pembuatan akun. Jika ingin melakukan perbaikan, tekan kembali. Demikian informasi mengenai 7 dokumen yang perlu disiapkan saat penata anon ASN 2022. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.